Mirsa Perdanaan Salam di Bursa Hefek Indonesia baru saja berakhir dan kita akan membahasnya bersama dengan analis Lotus Andalan Sekuritas. Untuk membahas bagaimana pergerakan IASG sepanjang hari ini, kita telah terhubung dengan Krishna Dwi Setiawan, Head of Service Lotus Andalan Sekuritas. Halo Pak Krishna. Halo, selamat datang, Elisa. Pak Krishna, ini kalau kita lihat IASG hari ini dibuka di zona hijau, namun di penutupan sore hari ini berbalik ke zona merah. Anda melihat apa yang membuat IASG kita ditutup, memerah hari ini? Ya, saya lihatnya lebih ke technical profit ya, jadi investor kelihatannya melihat IASG yang sudah rally kurang lebih dalam 2 pekan. Dan terakhir ini sudah lebih berisiko dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya dan sudah banyak membukung profit dan kelihatannya investor cenderung untuk merealisasikan, mencoba merealisasikan profit yang mereka sudah dapatkan ya. Daripada mereka nanti akhirnya kecewa karena kita sedang menunggu satu momen yang cukup atau event yang cukup besar yaitu esok hari ketika nanti Federal Reserve atau Bank Sentral Amerika akan melakukan FOMC meeting, Elisa. Pak Krishna, ini juga menarik terkait dengan kalau kita lihat apakah memang tadi ya sentimen dari global cukup mempengaruhi juga nggak sih dengan pergerakan IASG kita di sore hari ini? Karena melihat bahwa di tengah tensi sosial dan juga tensi dagang Amerika, kita juga lihat Wall Street yang menguat kemarin dan juga bursa Eropa ini tertekan meski sejumlah stimulus digelontorkan. Anda melihat sentimen-sentimen ini seberapa besar juga mempengaruhi IASG? Pasti, pasti. Kita semua IASG dan juga IASG indeks bursa saham kawasan ya itu semuanya dipengaruhi oleh apa yang terjadi di bursa saham global terutama. Kalau kita lihat kan penggeraknya ini kan masih dari bursa saham Amerika ya. Kita tahu indeks utama mereka misalnya seperti Nasdaq itu kan sudah dari sejak pekan lalu itu sudah fully recover ya sepenuhnya, sudah lebih tinggi dari pre-COVID-19 malahan ya. Dan indeks S&P 500 juga sudah persis sudah menyamai level awal Januari di sekitar 2.300an. Dan Dow Jones ini juga sebentar lagi, sebentar lagi sudah hampir menyamai level awal Januari. Jadi kalau kita lihat semuanya masih digerakkan atau dimotori oleh indeks Amerika. Sementara kalau kita lihat dari bursa Eropa yang tadi seperti Elizabeth bilang memang tidak sekuat dibandingkan dengan bursa saham Amerika. Karena kita tahu dari effort bank sentralnya, bank sentral Eropa kan tidak sebesar bank sentral Amerika ya. Bank sentral Amerika yang kita tahu so far sudah menggelontorkan sekitar 6 triliun USD dalam bentuk, dalam berbagai bentuk. Dalam misalnya seperti pembelian surat-surat berharga, surat utang, dan juga termasuk bahkan obligasi-obligasi yang kategorinya termasuk jang atau sampah itu juga termasuk dibeli. 6 triliun kan itu sangat besar ya Alisa ya. Itu setara dengan 84.000 triliun. Jadi itu luar biasa. Itu aliran dananya dari sana sangat besar. Saya rasa itu Alisa. Pak Krishna ini kalau kita lihat jadi bagaimana apa yang harus dilakukan atau investor harus merespon sentimen-sentimen ini? Melihat bahwa atau bagaimana investor harus merespon pergerakan ISG? Di tengah juga kita tahu bahwa beli bersih asing juga masih relatif tinggi hingga saat ini. Iya betul. Kita tentu harus tetap waspada ya. Terutama untuk investor atau trader-trader yang orientasi jangka pendek. Tapi kalau kita orientasinya lebih jangka panjang ya Alisa ya itu kita boleh optimistis. Karena ini memang seperti yang sudah banyak diduga dari awal. Misalnya saja di awal-awal waktu di bulan Januari, Februari ya waktu itu Amerika terutama presidennya Donald Trump mengatakan bahwa ini sifatnya temporer. Kenapa? Karena ekonomi saat ini krisis ini kan disebabkan oleh ekonominya direm. Jadi direm oleh keinginan sendiri. Diremnya itu memang benar-benar pedal remnya diinjek ya. Jadi ketika pedal remnya ini dilepas ya otomatis seperti kendaraan dia akan langsung melaju beda. Misalnya seperti waktu ketika krisis 2008 itu kan memang kendaraannya mesinnya mengalami kerusakan gitu ya. Mengalami kerusakan dan memang harus di overhaul. Nah itu butuh waktu yang cukup lama untuk bisa pulih. Tapi kalau ini kan enggak. Sebetulnya mesin ekonominya itu enggak rusak. Tapi memang kita sengaja hentikan gitu. Nah begitu ini mulai dijalankan lagi. Harapannya ini kan ekonomi akan segera bisa pulih sediakala. Tapi memang untuk beberapa sektor atau industri yang memang sangat terdampak dan tidak mendapatkan bantuan atau asistensi dari pemerintah misalnya. Ya memang agak sulit. Ya itu memang dalam setiap krisis memang selalu ada korban ya. Tapi secara keseluruhan kalau kita ekonomi harusnya software sih akan baik-baik aja ya. Mudah-mudahan seperti itu jadi kita boleh optimis kalau untuk jangka panjang. Tapi memang untuk dalam jangka pendek ini karena kita lihat. Oke. Kita menikahkan sudah dua minggu terakhir ini sudah rali terus ya. Sekitar sudah mereka sudah gain atau sudah mengalami kenaikan sekitar 18 persen dalam dua pekan terakhir. Jadi kita boleh waspada untuk yang orientasi jangka pendek Elisa. Oke. Oke Pak Krisna terakhir jadi seperti apa Anda melihat peluang ESG besok dan rekomendasi saham menurut Anda untuk esok? Ya setelah kita mengalami rally yang cukup hebat dan dalam skala yang sangat signifikan ya. Mungkin dalam beberapa hari berikutnya kita akan melihat yang lebih smooth gitu ya. Saya belum melihat akan ada koreksi yang bisa membalikan arah trend ini tapi kalau itu bentuknya konsolidasi, koreksi sehat ya rasanya wajar ya. Dan kalau untuk khusus untuk besok memang kita akan menantikan karena malam-malam harinya waktu Amerika akan ada FOMC meeting. Ekspektasinya, ekspektasi dari Wall Street ini The Fed akan memberikan lagi stimulus dalam bentuk yang entah kita belum tahu dalam bentuk seperti apa. Jadi kalau ekspektasi ini terlalu tinggi, saya takutnya kalau nanti besok ini FOMC ternyata tidak mengeluarkan stimulus baru, nah saya takutnya nanti market akan kecewa dan imbasnya nanti misalnya indeks-indeks utama bursa saham mereka akan koreksi dan itu nanti akan diikuti oleh IISG, LP45 dan juga bursa-bursa kawasan. Jadi kita untuk esok hari rasanya patut waspadanya di situ. Jadi fokusnya akan ke FOMC meeting The Fed, Elisa. Oke, baik. Pak Krista, terima kasih telah bergabung bersama kami. Terima kasih atas analisisnya. Pemisah Krishna Dwi Setiawan, Head of Lot Services, Lotus Andalan Sekuritas.